Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman jogging dan sekaligus main perahu di Wisdom Park UGM. Oke, kali ini aku berangkat dari kosanku pakai sepeda, ya kurang lebih memakan waktu 2-4 menit ke Wisdom Park ya. Oke, let's go, kita jalan. Beginilah suasana di sekitar daerah kosanku. Banyak rumah warga dan ya banyak tempat makan juga. Ini sebelah kiri, warmindo, sholat, dan kita belok sebelah kiri. Oke, lanjut. Tapi kok aku ngerasa ban sepeda nggak enak ya. Aku lihat-lihat, ternyata banyak kurang angin kayaknya. Jadi, kita cari tempat tambah angin dulu. Oke, stop karena ada mobil. Tetap harus hati-hati. Oke. Nah, jadi di sekitar sini, di jalan ini tuh banyak tempat fotokopi, warung makan, dan toko keuntungan. Aku sering kesini kalau cari makan. Oke, kita dapat tempat tambah angin. Kita isi angin sendiri. Karena sudah gede ya, jadi harus mandiri. Oke, kita isi angin sejenak. Susah juga bukanya ya. Oke, kita udah. Kita udah isi angin sepeda kita. kita lanjut perjalanan menuju gerbang kehutanan UGM kita lewat gerbang belakang ya, belakang atau samping ini nyebutnya ya oke kita lihat tadi di sebelah di depan kita sebelah kiri udah ada orang yang mau jogging ya ke wisdom park oke nah ini bundaran bundaran di depan gerbang masuk dari pintu kehutanan jadi kita memutar ke arah sana ke arah lurus ya lebih tepatnya mutar sedikit terus lurus masuk gerbang oke kita harus terhati-hati karena disini banyak kendaraan lalu lalang oke kita masuk gerbang yang warna merah nah ada warna merah dan ada besi-besi itu ya oke let's go kita turun kita angkat sepedanya karena nyangkut nah selamat datang di fakultas selamat datang di fakultas kehutanan nah sebelah kanan ini teman-teman itu fakultas kehutanan UGM ya fakultas kehutanan UGM dan sebelah kiri adalah fakultas pertanian bisa dilihat banyak pohon-pohon itu yang dalam polybag besar itu pohon buah kelengkeng ya nah ini fakultas pertanian ya oke diseberang fakultas pertanian yang sebelah kanan itu yaitu fakultas teknologi pertanian ini agak sepi ya teman-teman karena lagi libur semesteran nah kita akhirnya sampai juga di lembah UGM tau serumpak ya nah beginilah suasananya dimana track joggingnya itu di tengah-tengah track jogging itu ada danau dan itu ada orang yang lagi main kano ya perahu-main-perahu main sampan nah beginilah tracknya masih alami ada pohon bambu dan pohon-pohon besar kita bukan lagi di hutan ya tapi memang tracknya begitu astri jadi enak tidak panas sebenarnya banyak yang jogging ya cuma kita gak enak video-in jadi kita ambil video ketika lagi kosong aja oke jadi sepanjang track ini banyak pohon sambil liat-liat danau yang begitu indah nah itu bonus ya kalau jogging di system park ini nah sebelum itu kita bisa lihat dena atau peta di sekitar system park UGM dimana titik kita sekarang let's go mari kita lihat denanya atau petanya ya oke ini dia oke nah ini dia system park UGM tadi ada tanda kunda you are here baiklah kita lanjut joggingnya kita lanjut jogging lagi karena tujuannya kan mau olahraga nih oke kita lanjut jogging lagi dengan jalan-jalan santai dulu agar tidak cedera ya tadi sebelumnya ngomong-ngomong aku udah pemanasan jadi tinggal jogging aja biar terhindar dari cedera ya satu putaran itu kurang lebih pergiraanku itu 500 meter 500 sampai 600 meter kayaknya nah itu ada orang yang lagi main kanoing tadi ya jadi aku pengen sebenarnya main itu tapi ntar deh kita jogging dulu habis jogging kita coba main perahu minta tolong sama yang lagi main ya oke nah selain itu di track jogging wisdom park ini juga ada track menuju dari atas ya track jalan dari atas lebih tepatnya nah ini dia kita disini kita bisa jalan santai menikmati pepohonan sejuknya pepohonan bisa melihat-lihat pemandangan di sekitar wisdom park juga nah beginilah track dari atas jadi kita bisa jalan-jalan santai atau sambil setelah jogging sambil mengistirahatkan atau melemaskan badan kita bisa melalui track ini karena lebih sepi daripada track yang di bawah oke nah itu yang warna merah itu gorau Pancasila ya gorau baru UGM yang baru aja selesai dibangun nah itu yang dipakai buat olahraga disampingnya sedang Pancasila sedang sepak bola nah di gor sendiri gor Pancasila ini bisa main basket bulu tangkis dan pusal ya teman-teman oke kita lanjut kita lanjut ke kita lanjut jalan lagi kita lanjut turun nah kita sekarang lanjut turun ke track bawah lagi karena hari sudah sore kita harus cepat mengejar waktu agar bisa main perahu oke jadi kita kita udah turun sekarang tinggal menunggu perahunya mendekat ya baru kita bilang sama abang-abang disana untuk ikut naik perahu oke kita tunggu disini nah masnya udah abang-abangnya udah kesini sebentar lagi dia datang oke sambil menunggu kemari kita lihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas danau hanya walet atau burung apa ya kurang layang-layang kayaknya burung layang-layang oke sekarang kita udah naik perahu saya lihatkan dulu danau apa pemandangan dari tengah-tengah danau ya itu ada orang yang lagi santai oke nah inilah di atas perahu saya coba mendayung ya tapi posisi tangannya harus benar kita juga duduk di tepi agar perahunya dia terjepat rusak kelihatannya gampang sih tapi saya mendayung cuma muter-muter di tengah aja gitu ya oke inilah dari atas perahu enak sih kalau bisa lama 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 cuma karena kita belum profesional ya sebentar aja agak lumayan dalam ya kita menuju ke daratan oke kita pulang nah sebelum pulang disini itu ada coffee shop jadi teman-teman bisa ngopi dulu atau beli-beli air putih kalau lupa bawa minum ya dan kita menuju ke parkiran ambil sepeda terima kasih sudah mampir di channel ini dan terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan berikan komentar membangun kalian untuk video selanjutnya video apa yang sebagus yang saya buat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati